Nama saya Laksmi Pamungcak, saya lahir di Jakarta tahun 1971. Saya mengenyam pendidikan SD dan SMP di Jakarta, lalu saya semenjak kelas 3 SMP pergi ke Singapura untuk meneruskan SMP dan SMA. Kemudian saya kuliah mengambil jurusan studi Asia dan studi politik di Australia. Ketika Anda berjalan di Indonesia, saya berjalan di Indonesia. Jadi, sebenarnya memang saya sudah mulai membaca sejak usia dini, mungkin dari usia 4 tahun. Dan dari kebiasaan dan cinta untuk membaca itu juga lahir kebutuhan untuk menulis. Ketika saya berusia 6 tahun, saya mulai menulis cerpen-cerpen secara sistematis gitu, hanya untuk latihan saja. Dan pada usia 8 tahun, saya mengikuti sebuah lomba mengarang nasional, tingkat nasional yang waktu itu diselenggarkan oleh KPI. Kalau ikatan penerbit Indonesia, kemudian saya menang, waktu itu saya usia masih 8 tahun. Kemudian 3 tahun setelah itu, saya ikut lomba yang sama, kemudian menang lagi, kalau tidak salah juara ketiga. Tapi dari sana itu memang sudah terbentuk hasrat untuk menulis, karena saya rasa kalau seseorang memang sudah tumbuh besar sebagai seorang pembaca, saya menulis itu juga menjadi kebutuhan kembar gitu ya. Jadi dari dulu memang saya dipupuk kebiasaan untuk membaca oleh orang tua saya. Dan saya itu memang tumbuh besar dalam lingkungan keluarga penerbit. Bagi saya karena bahasa begitu penting, dan melalui bahasa kita bisa mengekspresikan apapun minat kita, wawasan kita mengenai segalanya, itu memang adalah medium atau wacana yang terutama bagi saya untuk menulis. Mungkin karena DNA saya sebagai penulis, saya tidak bisa hanya menulis mengenai satu hal. Jadi saya juga ingin sekali melakukan sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang basisnya ada di pengalaman bertahun-tahun menulis Jakarta Good Food Guide gitu. Jadi kita pergi ke restoran, terus kita catat, kita ingat-ingat gitu rasanya bagaimana, perasaan kita bagaimana, pengalaman kita bagaimana, dan kita tulis pengalaman itu. Tetapi yang kemudian diluaskan menjadi sesuatu yang lebih mendalam dan yang lebih menarik saja dan mencakup lebih banyak dimensi kehidupan. Nah, waktu saya selesai menulis Amba, saya memang ingin sekali menulis sesuatu yang agak lebih ringan ya. Pokoknya yang tidak begitu berat. Tetapi juga pada akhirnya saya juga masukkan atau saya selipkan dimensi-dimensi politik. Saya tidak mau cuman membicarakan Indonesia yang wah beragam, kuliner, secara kuliner kita begitu kaya dan indah dan luar biasa. Tapi saya juga mau menunjukkan sisi-sisi Indonesia seperti budaya korupsi misalnya. Jadi saya pilih tema flu burung yang waktu itu semenjak tahun 2005 sudah mulai merebak dan sudah mulai dikenal orang. Dan itu sesuatu yang menurut saya relevan dan bisa menyoroti satu bagian mengenai korupsi di bidang kesehatan publik misalnya. Tapi juga bisa dijalin ke dalam sebuah narasi yang agak lebih luas seputar orang-orang yang suka makan. Dan bagi saya itu refreshing. Adalah sequel Amba. Dan ini dari point of view-nya, dari ketik pandangnya, anaknya Amba dan Bisma. Jadi ketika itu dia sudah 50 tahun ya ketika novel dibuka. Sudah hampir menjelang 50 tahun dan dia baru saja diberitahu bahwa dia sebenarnya adalah anak haram dari Amba dan Bisma. Karena bagi saya penting sekali untuk mengangkat tema adopsi, tema cinta antara anak dan orang tua. Dan bagaimana orang tua yang melahirkan dan orang tua yang membesarkan itu dua-duanya bisa melengkapi hidup seseorang. Bagaimana dia menyikapi hubungan dengan ibu, dengan segala salah kepahaman dan salah-salah mengertian dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana dia menyikapi sejarah orang tuanya. Berarti juga sejarah bangsanya sebenarnya bagaimana generasi yang berbeda-beda menyikapi itu semua. Di Pulau Buru, lauk seperti seorang ibu, dalam dan menunggu. Embun menyebar seperti kaca yang diam, dan siang menerangi ladang yang diam. Kemudian malam akan mengungkap apa yang hilang oleh silam. Tapi sesekali, sesuatu bisa terjadi di pulau ini. Terima kasih telah menonton!